Halo teman-teman teman-teman Jadi kita dimopi dari episode Semarang Dan saat ini kita mau bahas tentang Pengerjaan aksesoris door, carpet dan door trip Dan juga kata milok di Toyota Rush Bila saya ini Nah, yuk kita cek mobil ini Nah, ini Toyota Rush ini pemiliknya Aslinya dari jauh banget Nah, kita kan di Semarang Aslinya dari tepung Kita tahu juga dari Semarang tepung banget Dao-dao-dao-dao dari tepung Ini rela jauh-dao dari tepung Semarang, tapi akan cukup di liat itu Nah, kita lihat kamar-kamar dari ini Toyota Rush ini menggunakan Dengan sintetis Napa Ini, menggunakan bahan lagi Jadi lihat tekstur Napa Napa itu maksudnya seratnya halus Jadi untuk sekarang ini dengan tekstur yang halus ini Itu terkesan joknya bakal lebih mewah lagi dibanding sebelumnya Dibanding yang serat kulit juga Nah, apa sih yang dikerjaan di Toyota Rush ini? Ini melibuti jok mobil Lalu kita pengejaan kartai besar juga dibawah ini Ini, kartai besar Terus yang terakhir pengejaan dot rim dan juga kaca film Oh nggak, nggak Cuma ini dot rimnya masih on progress ya, jadi belum jadi Nah, yang unik di Toyota Rush ini Itu mobil dengan motor 200 juta Tapi joknya sudah full airbag Nah, Toyota Rush ini nggak sembarangan pengejaannya Karena semua di bagian joknya itu dari jok depan, jok tengah sampai jok belakang Itu semua ada airbagnya Jadi kalau pengejaannya nggak hati-hati Itu nanti sensor airbagnya bisa rusak Atau mungkin nanti check engine-nya disitu Ada keluar sensor airbag Dimana kalau mau di-reset itu harus di-scan Nah, kalau di-scan itu harusnya 100 hati-hati Nah, daripada harus 100 hati-hati-hati Jadi itu pengeja memang sudah sering mengerjakan Toyota Rush Seperti agi jok ini Nah, kalau kita check langsung ke jok mobilnya Kita jelasin model tentang jok mobil ini Ya, Toyota Rush ini tadi kita udah tahu ya Bahwa dia menggunakan bahan serat napa atau endhacking Dengan merek endhacking Nah, model ini kita cukup sering pasang di agi jok Kalau kalian ngikutin Instagram-nya kita Itu kalian bisa lihat bahwa Toyota Rush itu model ini sering banget tinggal Mungkin kombinasi bahannya atau warna kayak gitu Nah, di sini Toyota Rush ini Ada airbag di sini ya Semua sampai belakang ada airbag Dan Ada model jahitan gini Jadi terlihat sporty Ada model jahitan di sini Lalu di sini Ada jahitan jerum 1 Lalu di bagian di sini Dia ada serat karbonnya yang menambah kesan sporty Jadi, kalau Rush itu kesan sporty Pasti di dalam itu Kesannya kayak Makin Makin Bagus Dalam pintar arah Makin cantik Makin mewah Kayak gitu-gitu Nah Yang kedua itu Kita bisa lihat bagian belakang ya Ya, terus Review lagi di bagian belakang Itu di belakang ini Ini motifnya Biasanya kalau di jog mobil atau di AG jog Itu standar kita Motif di bagian jog tengah dan belakang Mengikuti dengan jog bagian depan Jadi kalau jog bagian depan Di sininya ada jahitan Di belakang atau di tengah Kita juga menggunakan sistem jahitan yang sama Jadi modelnya bisa serasi itu Dari depan sampai belakang Dan di sini kita kasih serat karbon juga Dan benang jahitan dobelnya juga sama nih warna silver Dan juga Di bagian standar Standar semua di pengerjaan AG jog Di belakangnya bagian jog depan Kita pasti selalu kasih kantong Entah itu mobil Terkadang ada yang gak ada kantongnya Contohnya kayak mobil Yudi Perenda Lalu Datsun Itu kan gak ada kantongnya Tapi tetep di standar AG jog Kita kasih kantong untuk Nyimpan barang Untuk kenyamanan customer kita Nah salah satu pekerjaan lain-lain juga Selain jog mobil di mobil ini adalah Mobil ini kita aplikasikan kaca film 3M original Dan kaca film ini Karena dari komunikatif ini Pengen lebih gelap Makanya kaca film original Ditumpuk dengan kaca film 3M Dengan kedelapan 80% Terus yang berbeda Blok depan Itu menggunakan kaca film 3M Dengan kegelapan 60% Jadi samping Sampai belakang Tengah belakang itu menggunakan kaca film 3M 80% Nah ini adalah kartu garansi resmi dari 3M Jadi nanti untuk pemasangan kaca film disini Dapet kartu garansi seperti ini Terima kasih 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 telah menonton